Udah bertahun-tahun belajar, rasanya nggak pernah puas aja gitu sama hasilnya. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Mungkin masih banyak dari kita yang masih kesulitan buat nemuin cara belajar yang cocok, atau kalau punya pun, kesannya nggak efektif aja gitu. Udah belajar banyak-banyak, udah ngerasa fokus, tetep aja hasilnya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Atau ngerasa udah belajar banyak banget, tapi masih di situ-situ aja progresnya. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, jadi gini, hal paling penting yang harus lo tau adalah bahwa yang namanya belajar, itu tuh ada tekniknya. Bisa jadi, bahwa kalau proses belajar lo selama ini nggak membuahkan hasil, itu ya karena teknik lo nggak tepat aja. Coba deh gue tanya, lo punya nggak metode belajar yang khusus? Metode ya, bukan sekedar suasana khusus kayak harus di kamar, pake lagu khusus, atau gimana gitu. Kemungkinan besar nggak? Karena nih, bahkan sekolah, tempat kita belajar aja, setau gue nggak ada yang beneran ngajarin teknik-teknik belajar efektif buat nge-improve efektivitas dari pembelajaran lo. Paling bantar cara kita belajar gimana sih? Baca buku, baca catatan, baca ulang, ngestabiloin buku catatan, bikin rangkuman. Udah kan, paling itu aja kan? Pernah denger nggak teknik-teknik kayak Active Recall, Learning Loop, atau Revision Strategy? Gue rasa sih kemungkinan besar enggak gitu. Dan di video ini, gue bakal coba ngeracunin lo sebuah konsep belajar menggunakan Pareto Teknik, atau aturan 80-20. Simpelnya, 80% efek itu berasal dari 20% penyebab, alias lo bisa dapet sebuah hasil oke cuma dengan 1 per 4 effort. Nah, bayangin cuy, udahlah lo bisa belajar dengan lebih sedikit, hasilnya oke pula. Tertarik? Nah, pantengin videonya sampai habis ya. Pareto Teknik sebetulnya adalah prinsip yang ditemukan oleh seorang sosiolog dari Italia, namanya Vilfredo Pareto, dan dipopulerkan oleh seorang konsultan namanya Joseph M. Jurad. Suatu hari, si Pareto itu, dia tuh sadar kalau 20% biji kacang polong di tamannya, itu bisa menghasilkan 80% kacang kapri yang ada di ladangnya. And then, dia terus nganalisis nih pola-pola yang ditemukan, terus dia sadar kalau 20% dari penduduk Italia itu memiliki 80% kekayaan di sana. Nggak adil ya dunia, ya emang, makanya jangan mau jadi bagian yang rugi terus. Nah, lalu aturan 80-20 ini terus dipopulerkan dan teruji kalau ternyata nih, mekanisme yang sama itu bisa diaplikasikan ke banyak hal lain, kayak bisnis, investasi, manajemen waktu, bahkan bisa juga dipakai buat belajar. Nah, sampai sini, clear nggak? Intinya gini sih, intinya sebagian besar dari apa yang kita dapatkan, itu tuh kebanyakan berasal dari sebagian kecil yang kita lakukan. Contohnya misalnya gini, 20% dari baju lo adalah 80% dari baju yang lo pakai sehari-hari. Sama kayak gitu, 20% yang benar-benar lo lakukan akan memberikan 80% dari sukses yang akan lo dapatkan. Dan ini juga bisa berlaku buat pembelajaran gitu. Jadi, basically, ketika lo belajar 20% aja, tapi tepat, lo tuh bakal dapetin nilai 80% dari nilai maksimal. Pertanyaannya adalah, apa sih hal penting yang harus kita tahu terlebih dahulu gitu? Kalau kata Brian Tracy, seorang motivator terkenal asal Kanada, dia pernah bilang, sebelum lo ngelakuin sesuatu, cari tahu dulu gitu. Apakah yang bakal lo kerjain ini adalah 20% paling penting atau 80% sisanya? Dengan menerapkan hal ini, lo jadi tahu gitu, materi apa yang sebetulnya urgent banget, sampai apa yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Oke, bingung nggak apa-apa, gue kasih contoh yang jauh lebih simpel. Konteksnya juga pembelajaran, oke? Jadi gini, kalau untuk sebuah ujian, materi yang diambil dari sebuah buku yang tebal 100 halaman, 80% soalnya itu bakal berasal cuma dari 20 halaman doang. Di saat yang sama, 80 halaman yang lain itu cuma bakal ngasih kontribusi ke 20% soal. Nggak percaya? Oke, coba inget-inget deh, masa-masa lo belajar kimia jaman SMA dulu, atau kalau lo masih SMA sekarang, lo cek buku kimia lo deh. Ingat nggak tabel periodik? Ini nih, yang kayak gini nih bentuknya, ingat kan? Di sini tahu nggak ada berapa elemen? Ada 118 elemen. Coba deh, lo ingat-ingat, pernah nggak di soal ujian lo, itu nyebut-nyebut soal senon, atau neon, atau radon gitu? Kemungkinan besar sih lo nggak akan ingat gitu. Karena emang itu hal-hal yang jarang banget ditanyain di ujian. Dan paling banter nih, yang mungkin lo familiar karena sering ditanyain di ujian itu adalah helium. Nah, padahal sebetulnya semua yang gue sebut tadi, helium, senon, neon, radon, itu tuh termasuk dalam satu golongan di tabel periodik. Tapi, yang biasa jadi soal cuma satu, cuma helium doang. Nah, bayangin deh, kalau lo ujian soal elemen-elemen kimia, terus lo afalin tuh semua tabel periodik. Capek banget kan? Menurut lo, kalau lo cuma fokus sama 20% elemen yang sering keluar, dan nggak belajar sama sekali sisanya, lo bakal dapet nilai berapa? Kemungkinan besar, jawabannya adalah lo bakal dapet nilai sekitar 80. Karena hampir semua hal di dunia ini berlaku prinsip Pareto. Termasuk juga kita tanpa sadar melakukannya. Kayak misalnya guru lo yang bikin soal. Biasanya mereka pun tanpa sadar, pakai prinsip Pareto pas bikin soal, 80% soal itu bakal berasal dari 20% materi yang paling penting. Nah, coba deh, kalau belajar 20% aja kan, instead of lo belajar 1%, asik nggak sih belajar kayak gitu? Kayak misalnya kayak tadi nih, tabel periodik. Ada 118 elemen. Katakanlah, buat ngafalin 1 elemen sampai masuk ke otak lo yang terdalam tuh ya, lo butuh 1 menit. Jadi, lo butuh belajar selama 2 jam, 118 menit, untuk menghafalkan semuanya. Itu pun kalau nggak ada yang hilang setelah beberapa menit, karena lo masukin banyak banget gitu kan informasi baru ke otak lo. Padahal, kalau lo fokus ke 22 elemen paling umum, lo cuma belajar 22 menit, dan lo bisa dapet nilai 80 gitu kan. Lo bahkan bisa ngulang belajarnya sekali lagi buat nambah tingkat percaya diri lo. Lo total cuma ngabisin waktu 44 menit, dengan rasa percaya diri lebih tinggi, dan lo dapet nilai 80. How cool is that gitu kan? Asik kan, belajarnya sebentar, nilainya bagus. Teknik ini, gue pake banget zaman gue kuliah, dan ini bikin banyak banget temen gue ngiri. Tapi gue nggak kasih tau aja tekniknya. Tapi gue sebarin nih buat kalian. Kenapa? Karena orang-orang itu belajar bisa lebih dari 6 jam buat sebuah ujian. Tau nggak berapa lama gue belajar? Paling setengah jam, dan tetep aja gitu nilai gue dapetnya kalau nggak A, A minus. Karena yang gue pelajarin dikit, jadi gue tuh nggak usah baca ulang aja gitu kan. Temen gue belajarnya banyak nih, sekali review materi 3 jam gitu kan. Terus karena banyak yang dipelajari, takut lupa kan, yaudah baca ulang lagi materinya, makanya jadinya lama. Mereka tuh belajar 10 kali lebih lama dibanding gue. Nilai gue ya bagus-bagus aja gitu. Dan percaya deh, dengan belajar sesedikit itu, kecuali pas masa-masa gue kebanyakan main ya, nilai gue tuh beneran bagus. Asik kan? Belajar cuma setengah jam. Nilai bagus. Sisa waktunya, bisa gue pake buat main game, baca komik, dan pacaran. Nah, pertanyaannya adalah, tau dari mana sih bagian kecil yang kalau lo pelajarin, itu cukup buat ngasih lo nilai A minus? Penasaran kan? Penasaran kan? Iya lah. Karena kalau lo bisa terapin ini, beda banget men, asli hidup lo kalau misalkan lo bisa terapin ini, lo belajar dikit banget ya, tapi efeknya tuh gede. Kalau lo masih sekolah, masih kuliah, nilain lo bakal bagus. Kalau lo pake ini belajar buat belajar hal baru, lo cepet banget kertinya, lo bisa cepet banget naik level, lo bisa cepet banget kelihatan jago di depan orang-orang, dan beneran jago gitu loh. Nah, penasaran kan gimana caranya? Tenang, buat kalian gue ajarin. Jadi gini nih, ini langkah-langkah yang bisa lo lakukan untuk mulai belajar santai, tapi produktif. Pertama, lo harus kurangin sifat perfeksionis lo. Ingat, dalam banyak kasus, lo tuh gak perlu dapet nilai 100. Kalau cuma buat ujian sehari-hari, atau bahkan lo ikut UTBK deh, dapet nilai 80 aja, itu tuh udah cukup buat masukin lo ke fakultas manapun yang lo mau di Indonesia. Yang kedua, lo harus benar-benar memperhatikan dan fokus 100% ketika pelajaran lo dibahas di kelas atau didiskusi apapun. Jadi gini, guru lo, atau dosen lo, atau tutor online, atau pembicara webinar gitu ya, itu tuh pasti bakal lebih menekankan sebagian kecil materi yang mereka anggap lebih penting dibandingkan yang lain. Nah, buat tau yang mana, lo tuh beneran harus mendengarkan dengan seksama. Perhatiin, hal apa yang mereka sering ulang, hal apa yang mereka sebut berkali-kali, hal apa yang mereka bilang penting, dan kadang-kadang kan mereka ini ya, kayak udah sampai bagian mana gitu. Bila lagi nih, ini berkaitan sama yang tadi kita bahasnya, nah tuh lo inget-inget tuh, bagian kayak gitu tuh. Terus kalau misalkan mereka juga bilang nih, oh ini sering keluar di ujian, catet-catet semua hal yang mereka sebut berkali-kali, yang mereka tekankan, itu lo catet semuanya. Itu adalah bagian-bagian penting. Nah, kalau lo udah catet bagian-bagian itu, nanti kalau belajar, lo fokusnya ke situ aja dulu, ke bagian-bagian yang sebetulnya penting. Yang ketiga, jangan coba menghafal, cobalah untuk memahami. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena cuma dengan memahami, lo bisa tahu mana penting, mana enggak. Dan cara biar lo bisa ngertiin materi yang dengan tepat adalah dengan cara terus latihan. Dan mungkin, buku tebal yang ada di meja lo sekarang terkesan nyeremin gitu ya. Tapi kalau lo paham, sama logika dan konsep di balik itu, lo akan ngesa sama pola-pola yang ada di buku itu. Dan itu akan bikin lo tahu prosesnya di awal dan belajar akan jadi lebih mudah aja gitu. Gue yakin, kalau lo baru awal mencoba teknik ini, dan lo selama ini terbiasa menghafal, awalnya pasti tebakan lo banyak yang meleset gitu. Oh, ini kayaknya penting. Ternyata enggak. Oh, ini kayaknya enggak penting. Ternyata penting gitu kan. Kenapa ya? Karena enggak terbiasa aja kan, buat mengerti dan memahami kayak gini. Tapi it's okay gitu. Kalau lo baru mulai sekarang, ya kan lo baru mulai gitu kan. Kenapa gue zaman kuliah bisa segitunya? Karena gue udah melakukan ide SMP men. Udah bertahun-tahun gitu latihan gue. Dan banyak banget teman-teman gue, rapin ini udah beneran udah coba itu dari zaman sekolah gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang belajarnya cepat ya, udah terbiasa aja gitu. Makanya lo harus terus latihan. At some point, kemampuan lo buat memilah mana penting mana enggak, itu bakal terlatih. Dan lo jadi tajem aja gitu kan. Oh iya, ini penting, ini enggak. Nah, tentu saja hal ini bisa jadi enggak berlaku kalau emang kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya apa? Misalnya lo ada di sebuah kondisi di mana 80 itu enggak cukup. Lo harus dapet 100 gitu. Mungkin lo perlu nilai sempurna buat dapet beasiswa atau lo ikut lomba atau apa gitu kan. Begitu juga kalau guru lo enggak actually ngajar, tapi cuma bacain buku doang. Jadi bakal susah kan buat lo ngertiin apa yang penting, apa yang enggak. Dan ya gimana nebaknya gitu kan kalau semuanya cuma dia bacain doang kan. Tapi dalam kondisi lain, ya itu berlaku gitu. Ketika lo enggak harus dapet 100, ketika guru lo beneran ngajar, itu tuh ya pasti bisa. Cara-cara kayak gini. Kebayangkan ya gimana cara melakukannya. Sekarang gini, buat kalian yang tidak perfeksionis, coba gue pengen kalian pause bentar aja video ini terus bayangin deh betapa kerennya progres kalian kalau kalian udah nguasain teknik ini. Kalian beneran bisa dapet hasil yang oke banget dengan effort yang sangat sedikit. Bahkan nih, kalian bisa punya rasa pede lebih tinggi karena kalian tuh punya waktu banyak gitu. Belajar yang sedikit itu bisa kalian ulang terus sampai beneran nempel aja di otak. Dan kalian bahkan masih punya waktu buat have fun. Asik banget gak sih hidup kayak gitu? Coba deh, pause bentar terus bayangin. Asik gak? Nah, kalau buat kalian yang perfeksionis, ngertikan bahwa keperfeksionisan kalian itu bikin kalian kelewatan hal-hal seru, menyenangkan, dan efektif kayak gini. Capek gak sih hidup dalam keperfeksionisan? Selalu merasa harus 100% tepat. Selalu harus kerja ekstra keras. Padahal ya bedanya mungkin gak banyak aja gitu sama yang dapet 80% dengan teknik ini. Tapi tingkat kebahagiaan dan tingkat ketenangan jiwa lo bakal banyak banget bedanya. Kenapa? Karena waktu yang dipakai itu banyak gitu loh buat ngejar 100% dengan cara sekarang. Sementara lo ngejar 80% dengan cara seperti ini, lo punya banyak waktu luang, lo bisa pakai buat hal lain. So, kalau kalian capek dengan keperfeksionisan kalian, dan pingin bisa hidup lebih santai tapi produktif, gue sangat menyarankan kalian buat ikut program konsultasi bersama mentor 1%, dimana kalian bakal diskusi dan dibantu untuk keluar dari masalah-masalah dalam diri kalian, termasuk sifat tadi tuh, keperfeksionisan, sama mentor-mentor terlatih dari 1% yang udah terbukti berhasil bantuan ribuan orang menyelesaikan masalah hidup mereka. Selain konsultasi, lo juga bakal dapet tes psikologi yang bisa ngebantu lo buat mengenal diri dan masalah lo. Selain itu, khusus buat penonton video ini nih, kita bakal kasih bonus sebuah worksheet yang bisa banget ngebantu lo buat nyusun jadwal lo jadi lebih efektif biar hasil belajar lo makin maksimal. yaitu priority scheduling worksheet by 1%. Dan gue udah liat worksheetnya, menurut gue ini berguna banget buat siapapun sih karena bisa ngebantu nyusun jadwal lo dengan jauh lebih efektif termasuk jadwal belajar. Kalau lo tertarik, lo bisa langsung klik 1%.net atau link yang ada di description box nanti pas mentoring lo bilang aja bahwa lo daftar mentoring karena video yang cara belajar 80-20. Nanti lo bakal dikasih worksheetnya. Oke? Akhir kata, gue cuma mau menceritakan sama kalian bahwa hidup itu tidak harus segitu lelahnya. Ada cara supaya lo tetap bisa dapet hasil oke, tapi lo punya banyak waktu luang untuk menjaga kesehatan fisik dan mental lo dan juga berbahagia. Sekian dulu dari gue, gue Rizky di 1%. Bye! Bye!